Gempa Cianjur menyebabkan kerusakan signifikan lantaran gempa berjenis tetonik kerag dangkal atau shallow crystal earthquake. Meski gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 tidak bermati doa terlalu besar, namun energi yang terpancar dari pusat gempa ke permukaan masih kuat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Selasa 22 November 2022. Selain jenis gempa, struktur bangunan yang tak sesuai standar tahan gempa menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit rumah yang dibangun menggunakan besi tulangan dan semen standar di daerah terdampak gempa. Dampak getaran gempa juga diperbesar oleh lokasi permukiman penduduk yang berada di daerah tanah lunak. Daerah di sekitar Cesar Cimandiri juga memiliki sejarah gempa yang memiliki dampak kerusakan besar.